Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 beda sama kalamnya makhluk berbicara itu maksudnya menyampaikan bisa menginformasikan apa yang dia inginkan kita punya keinginan terus saya kepengen kamu itu tahu yang saya inginkan berarti saya harus apa ngomong saya perlu ngasih inform pemberian informasi tentang yang saya mau itu namanya kalam jadi Allah wajib pada dirinya ada sifat kalam maknanya Allah bisa menyampaikan menunjukkan apa yang diinginkannya diinginkannya apa yang dimaui itu bisa disampaikan kepada yang lain dan ngomongnya Allah itu ngomongnya Allah tidak pakai suara karena ngomong yang pakai suara itu kenapa ngomong yang pakai suara itu mesti putus-putus pasti putus-putus berarti kalau begitu kalamnya Allah baru nanti sedangkan Allah itu wajib punya salam yang kodim jadi Allah itu bicara dengan keadaan bicara yang kodim tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya kalau Allah ngomongnya pakai suara itu pasti ada awalnya ada akhirnya atau Allah ngomongnya pakai huruf atau tulisan ya pasti ada awalnya ada akhirnya kalam yang kita bicarakan disini namanya kalam sifat kalam yang ada pada dirinya Allah sendiri gitu loh bukan kalam lafzi kalau kalam lafzi itu kalam yang bisa ditulis itu namanya kalam lafzi kalam yang bentuknya lafat tapi kalau kalam yang menjadi sifat yang ada pada diri kita itu namanya kalam nafzi atau kalam sifat nah ini yang diyakini ahli sunnah awal jamaah bahwa Allah wajib berbicara bicaranya Allah tidak ada awal dan akhirnya dan bicaranya Allah tidak dengan huruf dan suara hal ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang wahabi dengan orang-orang muqtazila apa kata mereka orang wahabi mengatakan Allah kalau ngomong ya pakai suara masa ada orang ngomong gak pakai suara gimana ngomongnya tapi suaranya beda sama suara kita gitu muqtazila begitu Allah pakai suara tapi suaranya beda sama suara kita kata mereka mana ada omongan yang gak pakai suara gak pakai tulisan mana ada ada gak ada gak omongan tapi gak pakai suara gak pakai tulisan ada gak mana kalam hati waktu narungu pakai gerakan dong iya masa Allah begitu-begitu ngomongnya gimana ini hatinya ngomong gak di hati kamu ngomong gak ada suaranya ada tulisannya itu ada berarti ya berarti pada diri kita itu ada barangnya ada sebuah kalam yang itu gak ada suaranya dan itu gak ada tulisannya namanya kalam hati gitu loh kata muqtazila mana ada kata wahabi mana ada omongan yang gak pakai suara gak pakai tulisan jadi kata mereka yang namanya ngomong itu menyampaikan informasi itu harus pakai suara atau pakai tulisan enggak ini kalam itu ada dua macam dulu nanti ada kalam sifat sifat itu berarti kalam yang ada pada diri kita ada kalam yang namanya kalam lafat kalam lafat itu kalam yang saya bikin untuk saya kasih ke orang lain namanya kalam apa lafat bentuknya apa-apa saja contohnya saya nulis pakai sms nih pakai wa besok saya mau ke rumah ente berarti yang saya maui ini saya mau ini saya infokan ke kamu gitu loh dalam bentuk tulisan tapi tulisan ini berasal dari mana dari hati gitu loh hati kamu ngomong dulu nih ketika hati kamu ngomong maka kamu kamu keluarkan omongan itu dalam bentuk tulisan atau kamu keluarkan dalam bentuk suara tapi suara atau tulisan itu asalnya dari hati dulu di hatinya ngomong dulu gitu loh maka ini disebut sifat kalam gitu loh kalamnya Allah yang gak di dalam hati enggak tapi yang mau kita jadikan analogi kalamnya Allah gak pakai suara dan gak pakai tulisan gitu loh kalau kita sifat kalamnya diletakkan Allah dalam hati kayak kemarin nih kita punya penglihatan penglihatan kita ditaruh di mata kita punya pendengaran pendengaran ditaruh di telinga gitu loh dan kita punya sifat kalam kalam kita ditaruh di hati kalau Allah gak begitu mendengar sifat itu ada pada zatnya gitu loh melihat sifat itu ada pada zatnya kalam bicara juga ada pada zatnya kenapa karena zat Allah itu gak tersusun susun kalau zat kita tersusun susun jadi kamu gak bisa menggambarkan terus gimana babe kamu gak perlu tahu hakikatnya gak diperintahkan kita untuk tahu hakikatnya Allah seperti apa enggak kamu cuma diperintah mengimani kalau Allah itu mendengar melihat dan berbicara yang mana ini gak sama dengan yang ada pada makhluk Quran Quran mengatakan makhluk makhluk begitu pun kalamnya Allah gak sama dengan yang ada pada makhluk 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 kalau makhluk kalamnya ada di hati dengan hati kalau Allah gak butuh hati tapi keadaannya sama tanpa suara dan tanpa tulisan gak pakai bahasa Arab gak pakai bahasa Inggris gak pakai bahasa kalau ada suaranya pasti ada bahasanya kalau ada tulisannya pasti ada abjadnya alif bakta atau abc dipasti nah kalamnya Allah gak begitu ya jadi kalau kamu bisa memahami sebuah informasi dari seseorang berarti orang itu berbicara saya mau nanya sekarang orang bisu itu ngomong gak orang bisu itu ngomong gak orang bisu artinya begini apa yang dimahui oleh orang bisu ini bisa paham gak bisa bisa iya dengan apa sajalah mau dengan gini kayak mau dengan yang penting yang dia maui kamu bisa paham ngomong gak itu namanya ngomong gitu loh oh mau makan dia gitu loh berarti di dalam hatinya itu ngomong saya mau makan hanya dikeluarkan kalimatnya itu dengan peragaan dia tapi di hatinya punya sifat kalam gitu loh kalau di hatinya gak ada sifat kalam dia gak akan meraktikin untuk bisa ngasih inform gak bisa karena dia bisa ngasih informasi berarti di hatinya ada sifat kalam gitu loh atau dia dengan peragaan minta cincin maksudnya otaknya ya lah kalau radio itu ngomong gak ngomong gak radio itu ngomong apa gak enggak kenapa nah itu suaranya masing-masing nyanyi karena radio itu gak punya kemauan yang punya sifat ngomong harus yang punya kemauan untuk ngasih tahu sesu nah radio infonya apa gak punya info itu berita manusia yang menginfokan lewat radio bukan informasinya radio bukan gitu loh radio gak punya informasi karena radio gak punya sifat kalam kenapa dalam dirinya radio gak ada kemauan apapun jadi bersuara beda dengan berbicara beda nih jadi bukan terus oh berbicara itu harus bersuara kalau bersuara itu pasti berbi oh enggak tentu gitu loh berbicara itu menyampaikan sebuah informasi gitu loh dengan apa dengan apa saja bukan harus pakai tulisan bukan harus pakai suara kalau dulu kita di pramuka ada namanya apa ya apa itu ngomong gak itu enggak siapa yang ngomong yang menjadikannya itu ngomong mau mengasih informasi sesu tapi dengan tanda lampu merah kamu kalau di jalan berhenti enggak yang berhenti siapa yang si tanda siapa polisi berarti kalamnya siapa itu kalamnya polisi gitu loh bukan kalamnya lampu bukan tapi polisi punya kemauan yang dia kemauannya dengan sebuah tanda yang ditaruh di kalau matahari geser kamu shalat apa matahari di tengah nih terus bergeser kamu shalat apa luhur kenapa yang ngomong siapa yang ngomong Allah gitu Allah ngomong sama kamu dengan tanda nih eh shalat duhur tandanya mana matahari yang di geser gitu loh gak harus shalat shalat orang yang dijadikan Allah kecil terus dia balek dikasih tanda apa mimpi keluar money nah dengan mimpi keluar money tandanya apa balek dia terkena print gitu itu kalamnya Allah itu dengan dikira gak kalam gitu loh ya itu namanya kalam kalam waz'i nanti Allah Allah menjadikan kalamnya dengan tanda ada yang kalam lafzi ada yang kalam wairul lafzi ada yang omongan itu dengan lafad ada yang omongan yang Allah bikin tidak dengan lafad lah Al-Quran Injil Taurat Zabur itu kalamnya siapa kalamnya namanya kalam apa itu namanya kalam apa itu kalam lafzi kalam lafzi itu kalam yang diciptakan Allah dalam bentuk tulisan ada kalam yang Allah ciptakan tidak dalam bentuk tulisan tapi bentuk tanda lihat tadi matahari geser ada orang yang dijadikan keluar air mani ada orang yang head dilarang sholat tanda dari Allah ada kalamnya Allah dalam bentuk tulisan kayak kamu SMS kirim kirim yang diterima oleh orang tahu ini Habib maunya begini dari kalam ini kamu bisa paham maunya saya Quran itu bukan omongan yang di dirinya Allah dikeluarkan bukan gak bisa kamu kalau SMS apa itu omongan dari diri kamu kamu masukkan ke HP kan bukan kan tapi apa yang di diri kamu 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 aplikasikan dalam bentuk tulisan gitu loh atau kalau diri kita bisa pakai suara eh saya pengen kopi dong berarti diri kamu itu ngomong saya mau kopi kemudian kamu tunjukkan ke orang lain dengan eh saya mau kopi dong bikin kopi ucapan itu keluar karena di hati kamu ada omongan gitu loh kalau di hati kamu gak ada omongan keluar gak kalau keluar namanya apa kalau di hatinya gak ngomong tapi di mulutnya keluar suara namanya apa ngelindur ngigo pernah ngigo pernah kalau ngigo ngomong gak tau gak yang diomong apa nah itu ngigo namanya mulutnya keluar omongan tapi di hatinya gak ngomong tidak dianggap sebuah omongan gitu loh karena yang namanya omongan asalnya sumbernya harus di dalam hati hatinya ngomong dulu nih baru ditampakkan dengan mulut atau dengan tulisan atau dengan macam-macam bisa dengan lafat bisa dengan suara bisa dengan tanda bisa dengan warna yang penting asalnya di hati kamu ada omongan dulu kalau di hati kamu gak ada omongan suara yang keluar tidak disebut sebagai kalam ya nyambung jadi Al-Quran yang kita terima itu disebut apa kalamnya Allah tapi bukan kalam si namanya kalam apa kalam lafzi jadi kalam ada dua ada kalam lafzi ada kalam nafsi kalam nafsi itu kalam sifat yang ada pada diri kita kalau kalam yang diciptakan ada dua lafzi dan goiru lafzi Allah Allah bisa menciptakan kalam artinya Allah bisa menciptakan petunjuk untuk kamu baik dalam bentuk tulisan atau bukan tulisan mau bentuknya matahari dimasukkan oh tandanya sholat maghrib matahari dikeluarkan tandanya sholat subuh gitu loh kalau sudah keluar kok baru subuhan namanya kawanan gitu namanya kesiangan gitu wujatahnya dua setelah subuh dia berarti kesiangan ini namanya tandalah Quran yang kita pegang itu baru ada awalnya apa tidak ada awalnya kur'an yang kita pegang ada awalnya apa tidak ada awalnya ada awalnya karena ini diciptakan oleh Allah kalau kalam yang di dirinya Allah tidak ada awalnya gitu paham tidak ada dua wahhabi wahhabi mengatakan baru 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 Allah ngomong berarti ngomongnya Allah ada permula kita tidak meyakini yang begitu kita meyakini kalamnya Allah tidak berawal saya saya mau nanya inti dari mulai melek mata hatinya ngomong gak pernah berhenti gak kapan 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 hati kamu berhenti ngomong berarti gak ada kamunya berarti ketika hilangnya kemauan kamu hilangnya ilmu kamu baru ngomongnya diem ketika kamu melek punya ilmu dan punya kemauan gitu loh nah Allah itu ilmunya gak ada awalnya kemauannya gak ada awalnya maka pasti kalamnya gak ada awalnya gitu maksudnya beda sama Allah mau ngomong sama kita beda kalau mau ngomong sama kita berarti menciptakan sesu maka ini ada awalnya gitu loh lampu merah yang dibikin polisi ada awalnya gak ada sebelum polisi bikin lampu merah polisinya ngomong gak polisi punya omongan gak punya bukan polisi sebelum bikin lampu merah gak bisa ngomong ngamuk polisinya lu anggap gua bisu apa bro gitu jadi omongan yang didirinya polisi namanya omongan apa sifat atau kalam nafsi gitu loh kalau kalam yang polisi ciptakan namanya kalam dalil atau kalam lafzi gitu yang diciptakan ini ada permula annya yang didirinya Allah tidak ada permulaannya nyambung gak inilah keyakinannya ahlu sunnah wal jama'ah beda sama wahabi sama salafi sama muqtazila sama syiah beda nih sama khuswiyah banyak kelompok-kelompok batilah itu nabi ngomong ada 73 kelompok yang benar cuman berarti yang 72 batilah gitu loh ini batilah itu keluar dari ahlu sunnah wal jama'ah yang ahli sunnah yang mana ya ini ini yang jadi keyakinan ahli sunnah wal jama'ah mengimani Allah dengan cara keimanan yang bersih dari persamaan dengan makhluk wahabi mengatakan kalamnya Allah enggak seperti mahluk tapi tetap dalam bentuk suara walaupun suaranya enggak seperti suara mahluk dan kalamnya Allah ada awalnya kita enggak begitu meyakinin alih sunnah tidak boleh meyakini kalamnya Allah ada permulaan kenapa karena kalam sifat itu kalam yang wajib pada dirinya dan pasti enggak ada permula contohnya kamu aja deh dari mulai kamu melek mata hatinya ngomong walaupun enggak ada orang kamu lihat diri kamu sendiri ngomong wah gue ini ganteng loh masya Allah ngomong hatinya ngomong kamu lihat dompet kamu duit habis nih ngomong apa aja gitu loh yang kamu lihat yang kamu kamu omong semuanya kenapa karena kamu punya ilmu dan kamu punya keinginan nah Allah pada dirinya ada sifat ilmu yang tidak berawal Allah ada pada dirinya punya sifat kehendak yang tidak berawal maka Allah pun wajib bersifat kalam pada dirinya gitu jadi jangan terus dianggap kalamnya Allah baru Allah mah diem aja dari dulu karena Allah diem terus orang diem itu kan sumpah itu di rumah di rumah mulu terus keluar cari temen apa ngobrol Allah begitu apa kira-kira karena Allah diem melulu akhirnya Allah menciptakan makhluk buat temen kita kira gimana sih ya kita gak boleh meyakini ada demikian Allah sempurna Allah tidak butuh pada segala sesuatu ya jadi ini yang kita imani dari sifat wajibnya Allah bersifat kalam nah ini walaupun baru walaupun ada awalnya walaupun ada awalnya ketika kita ngomong di luar majelis taklim Quran itu harus kita omong kalam kodim apa itu kalam yang tidak ada permulaannya maksudnya ini adalah omongannya zat yang pada dirinya itu ngomongnya tidak ber awal gitu loh kita ngomong Quran ini ada awalnya hanya boleh di majelis taklim untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya ada pun di luar banyak orang-orang yang tidak pada ngaji kalau kita ngomong Quran ini ada awalnya nanti dia mikir berarti Allah ngomongnya juga ada awalnya gitu loh untuk menghilangkan paham itu kita ngomong Quran ini gak ada awalnya gitu agar di pikiran orang awam menuju Allah juga gak ada awalnya ngomongnya gitu loh padahal yang sesungguhnya Quran ini diciptakan pasti ada permulaannya yang gak ada permulaannya kalam yang ada pada dirinya Allah subhanahu wa ta'ala nyambung jelas kita masuk isya kita dengar atan isya sebentar hold on hold on selamat menikmati 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 yang Allah doanya selamat menikmati dan dia Allah selamat menikmati bersama Allah saya selamat menikmati beneran selamat menikmati film di TV selamat menikmati 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 tujuh sifat ma'ani namanya, sifat ma'ani itu sifat yang berdiri yang ada pada zatnya Allah, jumlahnya berapa? tujuh, kudrat irodat, ilmu hayat, sama masor, kalam tujuh sifat terus yang berikutnya akan kita bicara lagi apa yang ke depan? sifat makna, wiyah apa itu? kodiron maha berkuasa muridan maha berkehendak, aliman maha mengetah wih, hayan maha hidup samian maha mendengar, basiron maha melihat, dan mutakaliman maha berbicara tujuh sifat ini sebenarnya hanya bergandengan dengan tujuh sifat ma'ani kalau ada tujuh sifat ma'ani pasti ada tujuh sifat makna, wiyah namanya gitu loh tapi kita akan jelaskan insya Allah pada perjumpaan yang akan datang sekalian kita penutupan berarti kita selesai membahas berarti kita selesai membahas 20 sifat Allah kita akan bahas para yang akan datang nanti setelah lebaran baru kita membahas perkara-perkara jais dan sifat-sifat para rasul alaihimu salatu wassalam karena kan minggu depan apa isra merod minggu depan ini isbu syaban disini isra merod kan kita gak bisa hadir terus nanti berarti penutupannya kapan apa sekarang apanya udah makanya udah siap kebuli udah 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 ada ya dua kali berarti nanti habis isbu kita penutupan lagi berarti duitnya ketua banyak ini tenang aja lah gede begini kan dananya gede penutupan berkali-kali gak apa-apa ya insya insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan usia ini bisa sampai ramadhan disehatkan badan kita dikuatkan badan kita bisa khormat bulan ramadhan bisa ta'zim bulan ramadhan bisa dapat barokahnya bulan ramadhan amin ya rabbal ala hadihin niyah wa ala niyatin sholah wa ila khadratin nabi al-fatihah a'udhu billahi minashyaullah nirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumid din iya kanabudu wa iya kanastahainih nasirallah al-mustaqim sirat al-ladhina al-adhina 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 Wa kulli dhimahabba Jiratina wa sohbah Al-Muslimina ajma Amin Rambi isma Fadlan Lambi ikhtisabi minna Bil-Mustafa Rasulina Zabi kulli suli Salah Alayhi andal habbi Wa alihi wa sahbihi Adada ta'asi suhbi Alhamdulillahi Bil-Badi wa tanahi Fana Rabbika Rabbil izati amma yasifun Salamun al-mursalin Alhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh